Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 1162 Trik Juen Penatua kesembilan, putra ini tidak boleh diampuni, dia harus dibunuh. Juen menatap laki tua di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Pencuri berani, berani melakukan hal, hal keterlaluan di faksi Tian Shan saya, hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya faksi Tian Shan saya, datang dan tangkap dia untuk saya. Tetua kesembilan dari sekte Tian Shan berteriak tajam, dan segera beberapa master di belakangnya menembak langsung ke arah Daniel Bastian. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Anak ini menjebakku. Daniel Bastian menunjuk Juen dan berkata dengan dingin. Nak, saat ini, kamu masih melalaikan tanggung jawab dan mengatakan bahwa aku menjebakmu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Turunkan dia untukku, dan aku akan memberinya pelajaran. Juen berteriak dengan dingin. HMPH, karena kamu sangat tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Daniel Bastian mendengus dingin, dan tiba-tiba menembak, semua master sekolah Tian Shan terpesona olehnya. Anak baik, kamu berani melawan. Tetua ke-9 berteriak dengan suara yang dalam, kekuatan tahap akhir dari ala manusia surgawi meletus, dan dengan goyangan tubuhnya, satu tangan berubah menjadi cakar dan meraih Daniel Bastian, dan memancarkan kekuatan menakutkan dari tubuhnya, yang mana membuat orang merasa perasaan takut. Melihat penatua ke-9 menyerang, mata Daniel Bastian menyipit, tubuhnya mundur dengan keras, dan dengan lambayan tangannya, delapan belas sosok boneka perunggu muncul di depannya, dan mereka dengan kasar melambaikan tongkat emas di tangan mereka ke arahnya. Penatua untuk menyerang. Bang-bang-bang Tetua ke-9 juga tidak menyangka begitu banyak figur perunggu boneka mekanisme muncul sekaligus, menyaksikan delapan belas tongkat panjang menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Penatua ke-9 mengayunkan tangannya lagi dan lagi, dan bertarung sengit dengan mereka, terdengar guntur yang teredam, dan gelombang energi dilepaskan. Delapan belas sosok boneka perunggu langsung mengepung tetua ke-9 di tahap akhir alam surgawi, dan kemudian mengepungnya. Delapan belas boneka mekanisme sebanding dengan surga dan manusia, ditambah pertahanan kuat mereka sendiri. Sebaliknya, tetua ke-9 terjebak untuk sementara waktu, membuatnya tidak mungkin melarikan diri dari serangan boneka mekanisme, meskipun dia kuat, dia segera dipukuli beberapa kali. Melihat adegan ini, wajah Juen berubah, dan dia mengatakan sesuatu kepada seorang murid sekolah Tian Shan di sampingnya, dan yang terakhir berlari dengan cepat. Saat ini, Daniel Bastian menatap Juen, cahaya dingin melintas di matanya, dan langsung berjalan. Apa yang ingin kamu lakukan, nah? Melihat Daniel Bastian mendekat, wajah Juen berubah, dan ada sorot ketakutan di matanya. HMPH, kamu cukup pintar. Kamu benar-benar datang dengan trik seperti itu untuk berurusan denganku. Sepertinya kamu memiliki sedikit kecerdasan, tapi aku paling benci orang lain menjebakku. Daniel Bastian mengatakan sesuatu dengan dingin, datang ke sisi Juen, menamparnya dengan tamparan, dan menerbangkan pria itu di tempat, terbang keluar ruangan, jatuh keluar ruangan, dan mengambil seteguk air segar, dan separuh wajahnya ditampar merah. Sementara murid sekte Tian Shan lainnya menyaksikan adegan ini, mereka tidak berani bergerak, dan menatap Daniel Bastian dengan penuh ketakutan. Daniel Bastian berjalan ke arah Juen dan menginjaknya. Kamu, sialan, aku sudah meminta seseorang memberitahu Tuan, kamu menghina murid perempuanku dari sekte Tian Shan, dan melukai tetua sekte Tian Shan, dan sekarang kamu telah melukaiku lagi. Ketika Tuan datang, kamu telah mati. Juen menatap mata Daniel Bastian yang cacat dan meraung, wajahnya agak ganas. Ledakan Daniel Bastian menginjak dada Juen dengan satu kaki, lalu korban memuntahkan seteguk darah dan melengkungkan tubuhnya. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tetapi jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengirimu untuk mati. Daniel Bastian memandang Juen dan berteriak dengan nada dingin. Berhenti. Pada saat ini, terdengar teriakan keras, dan sekelompok orang bergegas ke arah mereka dari kejauhan, dan pemimpinnya adalah Mo Chang Hai, penguasa sekte Tian Shan. Haha, Tuan kita ada di sini. Nak, kamu sudah mati. Melihat Mo Chang Hai datang, Juen berteriak kegirangan. Apa yang kamu lakukan? Ketika Mo Chang Hai datang ke sini, dia melirik Juen, menatap Daniel Bastian dan berteriak. Yang berdaulat, selamatkan aku, anak ini masuk ke kamar murid perempuan kami di sekolah Tian Shan pada malam hari, dan melakukan sesuatu seperti pencuri pemetik bunga, dan hampir menghina salah satu murid perempuan kami. Untungnya, Jiu Chang dan aku selalu tiba pada waktunya sehingga dia tidak berhasil. Awalnya penatua kesembilan ingin menangkapnya untuk diinterogasi, tetapi pada akhirnya orang ini memulai perkelahian besar, melukai murid kami, dan melepaskan sekelompok orang perunggu untuk mengepung penatua kesembilan. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh saya. Telah kehilangan muridku, dan meminta raja untuk menjadi guru bagi kami. Juen menatap Mo Chang Hai saat dia berbicara sambil menangis, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tiba-tiba, sekelompok orang yang mengikuti Mo Chang Hai memelototi Daniel Bastian, wajah mereka penuh amarah. Mo Chang Hai melirik Daniel Bastian dengan acuh tak acuh? Apakah yang dia katakan benar? Saat Mo Chang Hai mengajukan pertanyaan, Daniel Bastian diselimuti paksaan tak terlihat di tubuhnya, paksaan ini sangat besar, seperti kekuatan surga. Segera setelah dilepaskan, aliran kehampaan langsung membeku, seolah-olah ruang itu terlarang, dan kekuatan Mo Chang Hai setidaknya telah mencapai kesempurnaan agung dari alam manusia surgawi, atau bahkan lebih kuat. Lima titik akupuntur di tubuh Daniel Bastian melonjak dengan kekuatan bintang-bintang, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dua jiwa bintang di benaknya bersinar dengan kecemerlangan bintang, menahan tekanan besar dari pihak lain, dan berkata dengan tenang, tidak ada fakta. Melihat wajah Daniel Bastian setenang air tanpa perubahan apapun, tatapan aneh melintas di mata Mo Chang Hai, dan dia berkata, Oh, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Daniel Bastian langsung memberitahunya seluruh proses murid sekte Tian Shan memberitahunya bahwa ketua sekte bertemu dengannya dan kemudian membawanya ke sini. Kamu berbicara omong kosong, mengapa Tuhan kami mengirim seseorang untuk menemukanmu, dan bagaimana kamu membawamu ke sini? Jelas bahwa kamu ingin memetik bunga sendiri. Sekarang masalahnya telah terungkap, disinilah kamu berbicara omong kosong, mencoba mengelak dari tanggung jawab. Teriat Juwen tajam saat mendengar kata-kata Daniel Bastian. Apakah ada bukti untuk apa yang Anda katakan? Jika tidak ada bukti, saya tidak percaya. Mo Chang Hai menatap Daniel Bastian dan berkata, Tentu saja ada buktinya, ikut aku. Daniel Bastian mengatakan sesuatu dengan enteng, dan langsung masuk ke kamar, dan Mo Chang Hai mengikutinya masuk. Di dalam ruangan, 18 boneka organ mengelilingi penatua ke-9. Wajah yang terakhir sedikit pucat, sudut mulutnya berlumuran darah, dan dia tampak sedikit malu. Jelas di bawah serangan barusan, dia tidak mengambil keuntungan apapun. Safran, kamu di sini, cepat jatuhkan boneka-boneka ini. Melihat Mo Chang Hai muncul, tetua ke-9 tiba-tiba berteriak. Apa yang terjadi di sini? Mo Chang Hai melihat boneka mekanisme itu, matanya membeku. Maaf, dia ingin menyakitiku, aku hanya bisa membela diri. Daniel Bastian mengatakan sesuatu, dan dengan lambayan tangannya, 18 boneka organ menghilang di depan matanya. Bab 1163 Kebenaran Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak boneka mekanisme langka. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga duanmu. Mo Chang Hai melihat kata-kata acuh-ta'acuh Daniel Bastian, tampaknya berpikir bahwa boneka organ itu milik keluarga duanmu, bagaimanapun, hanya keluarga duanmu di dunia ini yang tahu bagaimana mengembangkan boneka organ dan hal lainnya. Daniel Bastian tersenyum ringan, tanpa menyangkalnya. Katakan padaku, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan apa yang kamu katakan barusan, jika tidak, kamu siap menerima hukuman dari faksi Tian Shan saya. Mo Chang Hai berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja ada buktinya, dan wanita ini adalah buktinya. Daniel Bastian menunjuk ke wanita yang menjebaknya dan berkata, yang terakhir akan berbicara, Daniel Bastian menatapnya, lingkaran cahaya ungu muncul di matanya, dan dia mengarahkan pandangannya yang menggetarkan jiwa. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini, menjebakku? Daniel Bastian bertanya langsung. Ya, Kak Juwen memintaku melakukan ini? Wanita itu tampak agak lamban, dan berkata dengan wajah kusam. Juwen. Wajah Mo Chang Hai menjadi gelap, dan ekspresi tetua ke-9 berubah sedikit, menunjuk ke wanita itu dan berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan, apakah kamu gila? Penatua ke-9, mengapa kamu begitu bersemangat? Mungkinkah kamu tahu bahwa semua ini dirancang bersama oleh Juwen dan kamu? Itu sebabnya kamu merasa bersalah sekarang. Daniel Bastian memandang penatua ke-9 dan berkata, omong kosong. Tetua ke-9 berteriak dengan dingin. Benarkah? Beranikah kau menatap mataku dan mengatakan itu omong kosong? Daniel Bastian menatap penatua ke-9, dan lingkaran ungu di matanya berkedip lagi, dan dia menggunakan eye of desperation untuk mengendalikan pikiran penatua ke-9 lagi. Maaf, saya berbohong. Juwen meminta saya untuk melakukan semua ini. Dia meminta saya untuk menangani anak ini. Penatua ke-9 langsung mengungkapkan semua masalah ini, dan dengan kata-kata wanita itu, jelas bahwa Juwen adalah dalang dibalik semua ini. Master Sekte Mo, semuanya sudah jelas sekarang, apakah menurutmu bukti ini dapat diterima? Daniel Bastian menatap Mo Changhai dan berkata dengan tenang. Juwen ini sangat berani sehingga dia berani melakukan hal yang begitu buruk. Teriak Mo Changhai dengan marah, berbalik dan berjalan keluar. Master Sekte, dia. Melihat Mo Changhai keluar, Juwen buru-buru membuka mulutnya. Juwen, kamu sangat berani. Kamu benar-benar bergan dengan tangan dengan penatua ke-9 untuk melakukan hal semacam ini untuk menjebak orang lain. Kamu hanya bertindak sembrono. Mo Changhai memandang Juwen dan berteriak. Aku. Wajah Juwen berubah, dan dia terlihat sangat pucat. Ayo, kunci dia dan menghadap tembok untuk memikirkan kesalahannya. Teriak Mo Changhai, dan segera dua murid sekolah Tian Shan melangkah maju dan membawa pergi Juwen. Adik, maafkan aku, hal seperti ini terjadi karena aku tidak mengatur muridku dengan baik. Mo Changhai memandang Daniel Bastian dan berkata dengan nada meminta maaf. Sekte Master Mo tidak perlu mengatakan itu. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sebuah sekte, tidak masalah jika selalu ada sedikit sampah, tetapi Master Sekte Mo dapat dianggap sebagai orang yang benar jika dia tidak melindungi murid-muridnya. Dia adalah penguasa faksi. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Haha, adik bercanda, sudah larut, istirahatlah, penampilanmu hari ini sangat mengesankan, aku menantikan penampilanmu besok. Kata Mo Changhai sambil tersenyum. Aku akan. Setelah Daniel Bastian mengatakan sesuatu, dia langsung pergi dari sini. Mo Changhai menyaksikan sosok Daniel Bastian yang menghilang, dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan di matanya. Di tengah malam, di atas pegunungan Tian Shan, ada jalan. Bayangan hitam misterius muncul di sini dengan aneh, dan kemudian mengatur sesuatu di gunung Tian Shan. Mereka semua sangat kuat, setidaknya mereka semua kuat di alam surga dan manusia, dan mereka tidak melakukan gerakan apapun, sehingga tim patroli dari fraksi Tian Shan sama sekali tidak menyadarinya. Malam dihabiskan seperti ini, dan hari baru akan segera datang. Hari ini, hari kedua konferensi seni bela diri, seluruh gunung Tian Shan masih ramai dengan orang, dan gunung tempat diadakannya kompetisi masih ramai dengan orang. Mereka yang kalah dalam permainan kemarin tidak pergi, tetapi tetap di sini, ingin melihat siapa sepuluh besar terakhir, yang ingin dilihat sekte. Khusus untuk tempat pertama di akhir, mereka bisa mendapatkan begitu banyak hadiah, dan mereka juga bisa mendapatkan buah void penghancur yang dihadiahkan oleh klan Suanyuan. Mereka semua ingin tahu siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama pada akhirnya. Segera, Daniel Bastian membawa Yan Ruyu ke sini bersama orang-orang dari Kuil Lingyin, dan bertemu dengan Emu Lishang dan Luo Kianyu. Saudara Bastian, kamu tampil sangat baik dalam pertempuran terakhir kemarin, dan kamu baru saja memasuki tahap awal alam suci. Apakah kamu menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan alammu? Luo Kianyu memandang Daniel Bastian dengan ekspresi tertarik. Keadaan saya memang baru pada tahap awal memasuki keadaan suci. Kata Daniel Bastian. Pada tahap awal memasuki alam suci, kamu dapat menampilkan serangan alam surgawi dan manusia. Pertarungan lintas levelmu terlalu kuat. Kamu telah langsung melintasi alam besar. Kamu masih seorang prajurit biasa seperti surgawi dan alam manusia. Sebuah alam yang di luar jangkauan telah dilampaui olehmu dengan begitu mudah. Kamu adalah jenius terhebat yang pernah aku lihat. Luo Kianyu memandang Daniel Bastian dan menghela nafas. Terima kasih atas pujiannya, tidak berlebihan. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Ini sama sekali tidak berlebihan. Saya telah melihat banyak orang jenius, tetapi saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Anda dapat mencapai alam manusia surgawi di awal alam suci. Ketika Anda mencapai alam manusia surgawi, menang apakah kamu tidak dapat menembus alam void? Itu tidak terbayangkan. Luo Kianyu berkata dengan takjub. Kakak Bastian benar-benar sangat kuat, benar-benar monster. M.U. Li Shang memandang Daniel Bastian dan berkata dengan pasti. Daniel Bastian Pada saat ini, suara yang renyah dan menyenangkan terdengar di belakang Daniel Bastian. Daniel Bastian menoleh ke belakang dan melihat Dongfang Yanran berdiri di belakangnya dengan gaun kuning panjang, menatapnya dengan wajah lembut seperti peri. Ada apa denganmu? Daniel Bastian memandang Dongfang Yanran dan berkata langsung. Kamu seharusnya tahu tentang pertunangan kita, kan? Dongfang Yanran berbicara. Mengerti, tapi jangan khawatir. Aku bukan tipe orang yang suka memaksa, dan aku sudah punya tunangan. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Apakah kamu meremehkanku? Wajah Dongfang Yanran sedikit berubah, dan dia menatap Daniel Bastian. Tentu saja tidak. Nona Dongfang secantik makhluk surgawi, dan dia juga wanita dari keluarga Dongfang, keluarga tersembunyi yang agung. Untuk menjadi tunanganmu, aku yakin ini adalah impian semua pria. Bagaimana mungkin aku tidak suka dia? Hanya saja ada celah besar di antara kita, dan ku dengar keluargamu telah memilih tunangan baru untukmu, yang juga patriark muda dari klan Suanyuan. Kata Daniel Bastian satu persatu. Aku tidak ingin bersama Suanyuan Hong, ini hanya ide pamanku, dan kontrak pernikahan antara aku dan kamu dibuat oleh ayahku dan ayahmu sebelumnya, dan keinginan mereka agar kita berdua bersama. Sekarang ayahku telah meninggal, aku harus memenuhi keinginannya. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ku dengar kamu akan melawan Suanyuan Hong. Ku harap kamu bisa mengaku kalah saja. Dongfang Yanran memandang Daniel Bastian dan berkata, Bab 1164 bersaing untuk juara. Mengapa? Apakah kamu pikir aku bukan lawannya, dan apakah kamu akan kehilangan muka jika kamu kalah? Daniel Bastian menatap Dongfang Yanran. Suanyuan Hong menerobos ke alam manusia surgawi sejak lama, dan dia juga orang dengan bakat seni bela diri tertinggi di antara generasi muda klan Suanyuan, dan kekuatan tempurnya tak terduga. Jika kamu melawannya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan, dan pasti akan membunuhmu sepenuhnya, meskipun konferensi seni bela diri ini tidak mengizinkan membunuh orang. Tapi ini tidak berguna bagi keluarga Suanyuan. Demi keselamatanmu, aku akan membiarkanmu melakukan ini, sehingga kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Kata Dongfang Yanran. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku, Daniel Bastian, tidak pernah menjadi orang yang mundur tanpa perlawanan. Ada banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhku, tapi mereka jelas bukan Suanyuan Hong. Nona Dongfang tidak harus melakukannya, sangat khawatir aku akan baik-baik saja. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh. Yah, ku harap kau baik-baik saja. Mata Dongfang Yanran berkedip, dan dia langsung pergi. Daniel Bastian, tunanganmu tidak percaya padamu. Yan Ruiu memandang Daniel Bastian dan berkata sambil tersenyum. Itu karena dia tidak melihat betapa kuatnya aku. Daniel Bastian tersenyum ringan. Kakak Bastian, bahkan wanita tertua dari keluarga Dongfang adalah tunanganmu, kamu sangat luar biasa. Kapan aku akan menemukan cinta sejatiku, biksu kecil? Kijie bergegas ke sisi Daniel Bastian dengan ekspresi iri di wajahnya. Kamu biksu kecil, jika kamu menginginkan cinta sejati, bacalah kitab sucimu. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya, dan menepuk kepala botak Kijie. Saat ini, Mo Chang Hai, pemimpin sekolah Tian Shan, dan sekelompok pakar top dunia seni bela diri datang ke sini. Semuanya, hari ini adalah hari kedua konferensi seni bela diri, dan ini juga merupakan awal dari putaran kedua kompetisi. Dalam kompetisi hari ini, 20 dari 100 pemain maju putaran pertama akan dipilih untuk maju ke putaran ketiga. Dalam kompetisi seni bela diri, kami akan bersaing untuk 10 besar terakhir. Mo Chang Hai memandangi orang-orang di depannya dan berbicara. Hanya di 20 besar Anda akan memiliki kesempatan untuk bersaing untuk 10 besar dan mendapatkan hadiah itu, jadi saya harap Anda akan bekerja keras. Mo Chang Hai didorong, dan melanjutkan, sekarang saya mengumumkan aturan putaran kedua kompetisi. Faktanya, aturan putaran kedua kompetisi sangat sederhana. Anda semua telah melihat dua aturan di depan Anda. Ada 10 arena, aturan babak kedua ini adalah merebut tuannya. Total setengah jam. Setelah setengah jam, siapapun yang berdiri di atas ring dapat maju ke babak ketiga. Selama proses merebut, Anda dapat menggunakan senjata apapun, dan menurut saya berdiskusi dengan beberapa master sekte. Untuk membuat game ini lebih nyata, dan untuk memungkinkan semua orang menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya dan tidak memengaruhi performa game karena keberatan, tidak ada batasan korban di babak game ini, artinya jika Anda memukul dengan keras, tidak masalah jika kamu mengalahkan lawan sampai mati atau melukaimu. Tentu saja, jika ada yang khawatir cedera atau mengalami kecelakaan dalam game ini, mereka dapat mundur dari game sekarang, dan jika seseorang cedera selama pertandingan, kami akan menanganinya tepat waktu. Adakah yang berhenti sekarang? Mendengar kata-kata Mo Chang Hai, mata beberapa ratus anggota yang dipromosikan berkredit. Di tahap selanjutnya atau di puncak Saint-Realm, meskipun kekuatan mereka mungkin dianggap sangat kuat di waktu normal, mereka semua bisa disebut putra surga yang sombong. Tapi saat ini, di antara seratus orang ini, kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Di antara seratus orang ini, ada banyak orang kuat yang telah memasuki alam suci dan alam manusia surgawi setengah langkah, jika tidak masalah apakah itu adalah hidup atau mati, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Mereka akhirnya memperoleh kekuatan yang begitu besar, jadi tentu saja mereka tidak ingin mati seperti ini, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menyerah begitu saja, lagi pula, konferensi seni bela diri ini merupakan tantangan besar bagi kehormatan mereka. Pada akhirnya, hanya lima anggota tahap akhir alam suci yang menyerah pada putaran kompetisi ini dan tersingkir lebih awal, dan 195 orang yang tersisa harus melanjutkan. Dan setelah mendengar aturan korban tak terbatas, banyak dari mereka memiliki tatapan aneh di mata mereka, dan beberapa pemikiran muncul di hati mereka. Oke, kelima kontestan akan tersingkir lebih cepat dari jadwal, dan kemudian putaran kedua kompetisi akan resmi dimulai. Hitungan mundur akan berlangsung selama setengah jam. Saat waktunya tiba, semua kontestan yang menempati 20 ring akan dipromosikan ke babak berikutnya. Satu putaran kompetisi, memperbutkan sepuluh besar di turnamen seni bela diri. Setelah Mo Changhai mengatakan sesuatu, dia mengumumkan dimulainya permainan. Tiba-tiba, suasana di tempat kejadian menjadi sangat husuk, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke 195 kontestan, menebak siapa yang akan menjadi pemenang dari 20 cincin terakhir. Tapi para kontestan ini tidak bergerak saat ini, mereka semua saling mengawasi, sekarang siapapun yang bergerak untuk merebut cincin terlebih dahulu pasti akan dikepung oleh orang-orang di belakang, yang akan sangat merugikan mereka. Tapi segera seseorang bergerak. Itu adalah Suanyuan Hong, patriark muda dari klan Suanyuan. Arena, berdiri dengan tenang di atasnya. Orang-orang lainnya memandangnya, mata mereka berkedip-kedip, tetapi mereka tidak bergegas untuk bersaing dengannya untuk memperebutkan arena, lagi pula, pihak lain adalah patriark muda dari klan Suanyuan. Hanya nama klan Suanyuan, keluarga pertapa nomor satu, membuat mereka sangat takut, dan Suanyuan Hong memberi orang rasa misteri, yang membuat mereka tidak berani melawan Suanyuan Hong semaunya. Setelah itu, semua orang tidak tahan lagi, dan berjuang untuk sisa 19 arena. Di antara mereka, Daniel Bastian, Yan Ruyu, Kijie, Tong Yu of Dragon Soul, Luo Qianyu, M.U. Lishang, dan beberapa tuan muda dari klan pertapa tidak melakukan apa-apa, tetapi menonton dengan tenang. Bang-bang-bang. Pada saat ini, pertempuran yang sangat sengit telah terjadi di 19 arena. Orang, orang ini semuanya telah menggunakan keterampilan rumah tangga dan senjata mereka untuk memulai pertempuran, dan kekuatan mengerikan meletus satu demi satu. Orang-orang diledakan terus menerus. Seperti yang diharapkan, mereka yang merebut cincin itu terlebih dahulu, kecuali Suan Nguan Hong, semuanya dikepung. Pada akhirnya, mereka langsung diledakan, dan tubuh mereka terluka parah. Dia terbunuh dalam sekejap, tanpa meninggalkan tulang. Kiri. Situasi pertempuran tampak sangat sengit, dan anggota pasukan sekte yang hadir semuanya memandang ke 20 arena di depan mereka dengan tenang, dan para penguasa yang murid-muridnya berasal dari sekte mereka sendiri bersaing memperebutkan arena, tuan pintu dan yang lainnya mengangkat hati mereka bersama. Wajahnya penuh kegugupan dan kekhawatiran. Dia takut sesuatu akan terjadi pada murid-muridnya. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi dapat dikatakan sebagai murid paling berbakat dari semua sekte. Kehilangan salah satu dari mereka bisa dikatakan hebat. Kerugian Bab 1165 Tantang Beiming Suan Pada saat ini, Dongfang Ngau dari klan Dongfang, Beiming Suan dari klan Beiming, Duanmu King Yun dari klan Duanmu, Situ King dari klan Situ, dan Nangong Han dari klan Nangong akhirnya pindah. Mereka masing-masing menemukan sebuah cincin dan pergi. Minggir Raungan keras datang dari mulut Beiming Suan, gelombang udara yang dahsyat menyapu tubuhnya, dia mengayunkan tangannya seperti kilat, dan segera sekelompok kontestan yang berkompetisi dalam sebuah cincin semuanya diterbangkan olehnya dengan paksa. Satu persatu jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Kekuatan Beiming Suan ini telah menembus alam suci dan mencapai tahap awal alam surgawi yang legendaris. Kekuatan tempurnya tidak tertandingi oleh orang biasa. Setelah itu, Dongfang Ngau, Nangong Han, dan Situ King semuanya mematahkan kekuatan tahap awal alam manusia surgawi, hanya kekuatan Duan Mu King Yun yang sedikit lebih lemah, hanya setengah dari alam manusia surgawi, tetapi meskipun demikian. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Muda dari klan Pertapa ini, orang-orang dari berbagai sekte dan penonton lainnya di tempat kejadian menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dan mereka semua mengucapkan terima kasih. Sangat terkejut sekarang. Bagi seniman bela diri lainnya, mungkin sulit untuk melangkah ke alam surga manusia ini sepanjang hidup mereka. Ada ribuan orang yang hadir, dan mungkin tidak lebih dari beberapa ratus orang yang telah mencapai alam surga manusia, dan kebanyakan dari mereka telah berkultivasi selama puluhan tahun, butuh satu tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai alam manusia surgawi. Tetapi sekarang Tuan Muda dari keluarga Pertapa ini baru berusia 20-an dan mereka telah mencapai alam yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa sepanjang hidup mereka, alam surga dan manusia, yang secara alami membuat orang merasa terkejut. layak menjadi klan Pertapa. Anak-anak klan telah mencapai alam surga di usia muda dan berdiri di puncak dunia seni bela diri. Mereka benar-benar luar biasa. Mo Chang Hai dan ketua sekte lainnya semua menghela nafas bahwa klan Pertapa ini memang sangat kuat, dengan sumber daya yang kaya untuk berbagai kultivasi, yang dapat membuat kecepatan kultivasi orang meroket. Master Sekte Mo, kalian terlalu sederhana. Kalian Sekte Tian Shan dan Sekte Li Huo juga memiliki beberapa dari kalian yang telah mencapai alam surga manusia. Dongfang Teng, Patriar Klan Dongfang, berkata dengan tenang. Patriar Dongfang, meski begitu, bagaimana para murid dari Sekte Utama kita dibandingkan dengan putra kebanggaan klan tersembunyimu? Aku khawatir sepuluh besar dari konferensi seni bela diri ini akan disembunyikan olehmu. Keturunan si klan adalah dipercayakan. Guru Sekte Li Huo Li Ge berkata sambil tersenyum. Itu belum tentu benar. Dongfang Teng berbicara, meskipun dia mengatakan bahwa itu mungkin tidak benar, tetapi ada senyum puas di wajahnya. Segera, salah satu dari sembilan belas arena ditempati oleh anak-anak dari enam klan pertapa, setelah menyaksikan kekuatan mengerikan mereka. Yang lain tidak berani memperebutkan ringmaster dengan anak-anak klan pertapa ini, namun beralih ke empat belas arena yang tersisa untuk terus bertanding dengan jumlah arena yang semakin berkurang. Pertarungan kali ini menjadi lebih intens. Pada saat ini, Wu Tian, Fang Mo, dua murid dari Sekte Tai, empat murid jenius dari Shushan, dua murid dari Sekte Tian Shan, dan murid lain dari Sekte Kelas Satu lainnya membuat gerakan mereka satu demi satu, secara langsung menunjukkan kekuatan mereka, para pemain terkuat mulai bersaing memperebutkan arena ini dan menjadi penguasa ring. Kakak Bastian, aku pergi dulu. Kijie mengatakan sesuatu kepada Daniel Bastian, bergegas mendekat, melambaikan tangannya, membersihkan sebuah cincin, dan berdiri di atasnya. Hanya saja dia baru saja melangkah ke arena ini, dan seorang biksu muda berusia dua puluhan, dengan wajah serius dan mata tenang, telah melangkah ke arena ini, dia adalah salah satu dari tiga kekuatan utama agama Buddha dan Taoisme, murid Kamu yang kuat. Kamu, apakah kamu berencana untuk melawanku? Kijie menatap Kamu dan berkata, Sebelum kamu mengalahkan Wu Ji, aku ingin menanyakan beberapa trik. Kamu berkata dengan tenang dan acuh-ta'acuh. Oke, saya mendengar bahwa Anda telah memahami Alkitab Kashyapa yang berharga dari kuil Kashyapa, dan kekuatan Anda meningkat pesat. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda hari ini. Kijie berkata dengan acuh-ta'acuh, dan membanting telapak tangannya ke arah Kamu, yang bergoyang dan meremas tangannya. Telapak suci Kashyapa Kamu secara langsung menampilkan gerakan uniknya, cahaya suci Buddha melonjak di tubuhnya, matanya bersinar dengan cahaya, dan telapak tangan membawa aura yang tak tertandingi dan langsung meledak ke arah Kijie. Kekuatannya telah mencapai pukulan penuh dari yang kuat di tahap awal dari alam manusia surgawi. Melawan tinju suci Kijie juga berteriak, dan langsung meninju kekuatan seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada pukulan ini, dan dia meledak, dengan lapisan cahaya emas Buddha melonjak di tubuhnya. Boom! Tinju dan telapak tangan keduanya bertabrakan, dan raungan yang memekakkan telinga meletus, dan gelombang udara menyapu, melenyapkan udara kosong di sekitar mereka. Jempol Dengan satu pukulan, keduanya mundur lagi dan lagi. Ya, tampaknya setelah memahami Alkitab Kasapa, kekuatanmu memang meningkat pesat. Kijie menatap Kamu dan berkata, Kamu juga baik. Kata Kamu dengan ekspresi serius. Aku sudah lama tidak bertengkar hebat, hari ini kita akan bertengkar hebat. Kijie berteriak keras, dan keduanya bertarung dengan sengit bersama-sama, serangkaian suara pertempuran yang sangat sengit bergema, keduanya bersilangan di arena ini, dan kekuatan mengerikan dari surga dan alam manusia meresap. Ruiu, saatnya kita melakukan sesuatu. Daniel Bastian memandang Yan Ruiu dan berkata, Daniel Bastian, Pergilah, Aku khawatir aku tidak akan bisa memenangkan penantang. Yan Ruiu melihat sekeliling dan berkata, Dengan suamimu di sini, itu hanya penantang. Coba saya lihat siapa yang berani mengambilnya. Teriak Daniel Bastian dengan dominan, kilatan cahaya melintas di matanya, lalu dia mengalihkan pandangannya, dan langsung membidik sasaran, dengan cibiran di sudut mulutnya, dia bergegas bersama Yan Ruiu. Dan target Daniel Bastian adalah arena yang ditempati oleh Bei Ming Suan. Nak, apakah kamu ingin mengadili kematian? Saya menyarankan kamu untuk tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Daniel Bastian datang ke cincinnya, Bei Ming Suan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum menghina, dengan penghinaan di matanya. Benarkah? Daniel Bastian memandangi Bei Ming Suan dan tersenyum ringan, dia tidak peduli sama sekali, melempat ke atas ring dan berdiri di hadapan Bei Ming Suan. Alasan mengapa dia memilih arena ini sepenuhnya, karena Bei Ming Suan telah menganiaya Gu Qing Cheng sebelumnya, dan Daniel Bastian telah mencekik hatinya, jadi dia mengambil kesempatan untuk curhat ke Bei Ming Suan saat ini. Sepertinya kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Melihat bahwa Daniel Bastian benar-benar akan bersaing dengannya untuk menjadi pemimpin ring, wajah Bei Ming Suan menjadi gelap, dan rasa dingin yang keras muncul di matanya. Pada saat ini, orang-orang di sekitar, termasuk patriark dari klan Bei Ming, melihat bahwa Daniel Bastian akan menantang Bei Ming Suan, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dengan tatapan aneh di mata mereka. Bocah ini benar-benar berani menantang Bei Ming Suan. Apakah dia mencari kematian? Di arena lain, Nangong Han menatap Daniel Bastian dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, sementara Duan Mukinyun sedikit mengernyit, menatap Daniel Bastian dengan tatapan khawatir di matanya.